Iya, kalau, apa namanya? Ya, kemarin kan Bistar banyak rikas saxophone gitu ya? Iya, bukan. Mereka merasa bahwa, Halo, jazz ini harus ada saxophone. Ya kan kita susah menjelaskan ya bahwa jazz itu bukan instrumen. Iya, jazz itu kan. Musik-musik itu bahasa. Tapi memang, kalau kita tarik ke sejarahnya, edit TV kan jazz itu dari akarnya dari blues. Bluesnya itu muncul dari sebuah gitar tua sama, apa namanya, piano tua yang di, ininya mereka, di tempatnya kudak-kudak itu mereka main. Akhirnya mereka diangkat untuk bisa masuk gereja, mainan musik gospel. Akhirnya gabung sama, ininya, budayanya marching band. Akhirnya mereka banyak main marching band. swing band itu dari, marching itu kan. Nah marching itu kan pasti pakai tiup. Nah, yang pertama kali mempopularkan tiup dengan b-bop, itu adalah Charlie Parker sama si Louis Armstrong kan. Nah, tapi kalau Louis Armstrong lebih melodius tuh. Melodius lebih, kalau kita ngomongnya lebih pop-nya saat itu lah gitu. Tapi kalau Charlie Parker kan emang niat, yang ramu b-bop lah. Bapaknya b-bop ya, Charlie Parker di CDLSP gitu ya. Nah, jadi orang saat itu pun emang juga udah identik. Swing band, big band, seberas band itu kan semua pakai tiup. Nah, tapi di era-era setelah New Age, ada, ya itu, yang orang pasti, orang pasti membuat, membuat orang tuh, apa ya, identik sama seksu pun pasti ya itu. Yang di era-era 80-90 kayak, Befoss, Kenny G. Pasti kiblahnya lebih kesitu. Makanya sekarang orang-orang yang gak ngerti jazz pun, bilang kalau ada musik instrumental, itu pasti jazz. Padahal, gak mesti. Karena memang dulu kan, jazz itu dibuat, tidak pernah pakai lirik. Nah, lagu-lagu real book itu sebetulnya gak ada liriknya. Yang bikin liriknya orang main yang bukan, yang bukan mulai sendiri real book itu. Tapi rata-rata, karena real book itu yang bikin cowok. Gitu. Jadi pasti liriknya cowok buat cewek. Gitu kan. Nah, yang banyak main yang skrumentasi untuk real book itu. Seksopone. Jadi, identiknya seksopone dari dulu, tapi, pasti dipopularkan. Yang lebih easy listening buat orang ya itu, si dua orang itu. Dekos sama CNG. Eric Marianto. Gitu kan. Zaman-zaman itu gitu. Orang pasti terpatirnya, karena itu makanya. Sebetulnya, bukan jazz itu. Jazz itu identik dengan seksopone. Betul. Tapi, jazz tidak mesti ada seksopone. Karena jazz itu bahasa. Musik kan. Musik itu bahasa. Gitu sih. Untung aja jazz teori ada seksoponisnya. Iya, makanya. Untung kita punya seksopone sih. Ini tanpa disengaja loh. Iya. Iya kan. Malah aku lebih inget dia, karena dia gak pernah bawa seksopone kan. Lebih inget dia multimedia daripada seksopone. Karena udah kebanyakan mas, udah kebanyakan. Selama pandemi kan, mainnya multimedia terus. Iya, makanya. Iya, suruh, kayak apa, ikut shooting, terus, sama, bantuin, kayak, bikin apa, kayak konser virtual gitu loh mas. Yang video kali waktu itu juga kan, banyak-banyak kan. Iya, kayak gitu. Iya, makanya. Nah itu dia, terus tadi dia cerita juga, ternyata, yang soundtrack yang kemarin aku bikin lagunya itu, yang aku bikin musiknya, terus si Adhikara bikin lagunya. Itu timnya, tim multimedia-nya, temen-temennya dia semua mbak. Yang Adhikara. 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 Terus, walah, pekerjaan punya Adhikara. Iya, iya udah. Jadi alhamdulillah, koneksinya bagus lah gitu. Iya, makanya semuanya, semuanya kayak, gak ada yang kebetulan sih, tapi semuanya jadi, ya kayak udah diatur gitu ya. Kamu-kamu, kita bertiga itu, kecukaman. Anyway, nanti mungkin, kita akan, sehubungan dengan, apa, case, saxophone ini ya, karena penambu dan crowd di star rumah kan, kok jelas gak ada saxophonnya itu? Mungkin sehubungannya ini kita, kita mungkin, akan cari temen-temen musisi, yang bisa kita jadikan. Kita ajak ngobrol lah, untuk konten online kita ya. Iya, iya, iya. Nanti Mas Tio aja yang konten. Siap, siap. Dan, ya kita present aja ya, untuk yang episode 2 ya. Iya. Jadi temen-temen, jangan lupa, jangan lupa nanti hari, di, minggu tanggal, tanggal 28, ada, komunitas jazz kemayoran, yang dulunya, almarhum Mas Beben, yang memalai, yang membuat, yang membentuk, tapi, setelah dia berpulang, sekarang dipimpin sama Mas Riki, Riki Krimansyah. Itu mereka akan ada, akan ada workshopnya juga, akan ada jazz storytellingnya juga, akan ada manggungnya juga, pokoknya komplit. Ada beberapa konten, yang akan terjadi di Star Life Memang, tanggal 28 November 2021. Jadi, temen-temen yang mau dateng, kita akan sangat senang, dan, insya Allah kalian juga, akan banyak mendapatkan, sesuatu di sana, karena, gak cuman main musik aja, gak cuman nanti bisa jamming aja, tapi juga bisa, ngambil, sisi edukasinya. Karena, Mas Beben dulu, itu juga, beliau, almarhum, seorang dosen, di Universitas Bihak, Bihak Harapan, ngajak sejarah, sejarah jazz. Dan, literasinya, waktu itu, saya pernah ketemu, bareng beliau literasinya, cukup banyak literaturnya, untuk, sejarahnya, jadi, mencowok, akurat, dan, pokoknya temen-temen dateng aja, nanti, tanggal 28 November di, Assalamualaikumang, secara jazz teori, episode 3, bersama komunitas jazz yang merah. Saya, Teori Baca. Saya, Wita Wibisono. Saya, Jayen. Jayen. Dadah. Sampai ketemu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.